bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma soli'ala sayyidina muhammad wa'ala'ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita oke so disini mbaknya bertanya seperti ini assalamualaikum mbak mau tanya nih kan aku baru mau kerja di singapur hari sabtu aku terbang tapi aku ada rasa takut karena banyak yang bilang kalau kerja di singapur memnya jahat-jahat oke so disini ya buat kalian semua yang saat ini mungkin baru memulai yang first time atau pertama kali kepingin kerja ke singapur dan kalian berpikiran bahwasannya nanti kalau kerja di singapur wah sudah ada tuh yang posting di facebook mbak mbak tkw singapur pada bilang itu majikan di singapur pada jahat-jahat majikan di singapur suka komplain iya memang ada mbak tapi yuk gak semuanya tuh seperti itu semuanya terbalik dari nasib kita disini masing-masing ya mbak ya untuk itu buat kalian semua yang kepingin kerja ke luar negeri entah itu mau ke singapur ke hongkong ke taiwan atau malaysia atau arab saudi yang terpenting mbak ya disini yang terpenting itu adalah restu dari keluarga ataupun restu dari sang suami bagi yang sudah menikah oke so disini mbak kalau misalkan mbaknya kepingin kerja ke luar negeri dan disini mbaknya itu sudah hari ha mau terbang ya tapi disini mbaknya masih mikir masih mikirnya nanti ketemu sama mem di singapur tuh jahat banget katanya ada yang komplain ada yang galak juga jangan berpikiran yang negatif ya karena disini kalau kita sudah berpikiran yang negatif itu kita gak akan bisa sukses kita gak bakalan bisa maju benar apa enggak ya karena disini buat teman-teman semuanya ya yang kepingin mengadu nasib kerja ke luar negeri itu sudah pasti kalian kepingin nantinya aku bisa sukses nantinya aku bisa memberikan kebahagiaan kepada anakku memberikan kebahagiaan kepada keluarga ku bukankah itu harapan kalian ya jadi disini kalau misalkan kalian itu sudah greget sudah ada niat dan tekat yang bulat itu kalian udahlah gak usah mikir sampai ke sana-sana nah udah yang penting Bismillah kepingin kerja mencari rezeki yang halal agar berkah dan barokah untuk keluarga yang ada di Indonesia gitu aja mbak kalau nanti mikirnya yang aneh-aneh mikirnya yang sampai macam-macam semuanya dipikir nanti yang ada malah kalian gak fokus yang ada nanti malahan kalian setelah sampai di rumah majikan baru aja dapat sedikit masalah baru aja dapat sedikit komplain terus ujung-ujungnya minta pindah ujung-ujungnya ngomong disini gak nyaman ngomong disini gak cocok dengan majikan dan sebenarnya ya teman-teman hal seperti itu wajar karena apa? masih awal ya orang yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura ya itu biasa mbak kalau sering di komplain kalau kita sering dimaki-maki sama majikan atau bahkan kita kena marah itu biasa karena masih awal masih dalam tahap adaptasi kita belum tahu kita masih dalam tahap belajar dan itu semuanya wajar gak usah sampai dimasukkan ke hati nanti yang ada malah kalian sendiri yang rugi mbak ya dibikin enjoy dibikin dablek sendablek dableknya udah itu aja kalau kalian bisa dablek kalian bisa elah don't care lah terserah lah mau ngomong begini terserah lah mau marah-marahin aku terserah yang penting disini aku kerja yang penting disini aku gak mainan hp yang penting fokus dalam bekerja yang penting kalian harus rajin dan harus punya rasa tanggung jawab dalam bekerja gitu aja mbak gak usah mikir yang aneh-aneh ya karena disini saya sendiri juga seperti itu yang dulu saya itu awal mulanya datang pertama kali kerja ke Singapura saya itu gak ada loh mikir nantinya majikan aku galak nantinya bagaimana terus kalau aku gak bisa gak ada pikiran seperti itu mbak bahkan saya itu malah bahasa gak ngerti sama sekali tapi alhamdulillah ya ya karena bejo lah ibaratnya ya saya itu dapat majikan yang bisa menerima kekurangan saya disitulah ya itu adalah keberuntungan saya alhamdulillah jadi awal mulanya saya datang ke Singapura tuh mbak ya saya benar-benar gak bisa bahasa saya gak bisa apapun masak gak bisa terus kerja rumah juga masih semua dikasih tahu sama majikan diajarin tuh sama majikan semuanya diajarin sama majikan yang ngajarin kadang mem kadang juga sir kayak gitu kan waktu saya pertama kali kerja ke Singapura itu yang ahli masak kan sir ya teman-teman jadi disini sir ya ngajarin saya masak nanti kamu masak seperti ini untuk anak-anak untuk yang kita dewasa masaknya seperti ini itu memang beda masakan untuk anak dan untuk kita yang sudah dewasa itu beda mbak ya jadi disini buat kalian semua gak usah kalian berpikiran yang aneh-aneh gak usah kalian mikirnya yang sampai kemana-mana nanti akhirnya yang terjadi timbul lah rasa keraguan padahal kan kalian sudah keluar dari rumah masuk ke PT numpang proses di PT kepingin punya cita-cita nantinya aku nanti insyaallah mudah-mudahan bisa bikin rumah cita-citanya kepingin bisa menyekolahkan anak cita-citanya insyaallah nanti cari modal untuk buka usaha di Indonesia tapi kalian baru aja menginjakkan kaki di PT ataupun mau hari hanya terbang ke Singapura kalian sudah berpikiran yang aneh-aneh jangan seperti itu ya mbak ya karena dari pikiran yang negatif itu akan mendatangkan hal-hal yang negatif juga jadi dari sini mulai detik ini juga kalian harus berpikiran yang positif selalu berpikiran yang baik-baik selalu berprasangka baik lebih baik kita selalu berpikiran yang positif saja untuk apa yaitu tadi kunci kesuksesan ya karena kalau misalnya mbaknya itu dari awal sudah ragu-ragu kayak gitu nanti kalau dapat sedikit masalah di rumah majikan langsung kalian langsung down langsung minta pulang setelah finish potongan rugi mbak kenapa rugi iya karena dari awal kalian proses numpang di PT itu berapa lama coba terus kalian kena potongan gaji berapa lama apa kalian datang ke Singapura ini hanya untuk kerja bakti saja enggak toh jadi dari sini kalian harus punya semangat harus berpikiran yang positif jangan sampai mikirnya yang negatif ya mbak ya itu pesan dari saya so disini buat teman-teman yang lainnya juga yang saat ini masih numpang proses di PT saya doakan semoga lancar semoga segera turun jobnya ya segera turun visanya segera terbang ke Singapura dan kalian semua akhirnya mendapatkan majikan yang baik amin oke teman-teman dan semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye-bye selamat menikmati